Hai, halo, balik lagi. Aku mau nyanyi nih buat yang aku bahas hari ini. Timang, timang, anakku sayang, jangan menangis, bunda disini. Aduh, dia enakin-enakin ya. Halo, sobat Maya, apa kabar? Sehat semuanya? Kali ini sesuai janji Maya, mereka akan membahas jadwal Maya, jadwal aku selama di Puskesmas Putrajaya bulan September. Ya, kali ini aku mau ngebahas tentang balita. Kenapa tadi aku nyanyi, timang, timang. Nah, itu karena memang yang mau dibahas itu balita. Oke, kembali ke pos Yandu Balita. Pos Yandu itu adalah pusat, pos pelayanan kan, keliru kan, dedekan kali. Soalnya kamu ngeliat semua. Pos Yandu adalah pos pelayanan terpadu untuk balita. Nah, balita sendiri adalah bayi di bawah usia 5 tahun. Nah, ini sebetulnya memang mau gak mau seorang sanitarian di Puskesmas itu ditugaskan sebagai nakes yang diturunkan ke pos Yandu Balita. Dan balita ini rata-rata datang ke pos Yandu, sama dengan penjelasan aku kemarin ya tentang lansia. Datang bersama ibunya, diantar bapaknya boleh, diantar ibunya juga boleh. Dan di pos Yandu ini ada pelayanan penimbangan oleh KSH. Apa itu KSH? Yang baru nonton KSH adalah Kajer Surabaya Hebat. Jadi untuk KSH membantu penimbangan, membantu juga menanyakan. Juga kadang ada vitamin dari petugas gisi. Juga nanti aku sebagai penyuluh kesehatan di situ akan memberikan informasi terkait kesehatan lingkungan. Ada juga kader TV kadang memberikan informasi. Nah, di situ kalau di buku balitanya, buku pos Yandunya dia gak naik-naik, akan diintervensi. Kalau di Surabaya ada tuh, jago ceting, jago stunting. Jadi stunting itu jangan sampai ada di Surabaya. Jadi kalau misalnya berat badannya turun, wah pasti akan diintervensi oleh petugas gisi. Dan petugas khusus stunting di puskesmas wilayah masing-masing. Oke? Aku mau informasikan lagi. Jadi di pos Yandu Balita, itu dari PJ Wilayah. Kalau di PJ Wilayah, kok kan di RW7 tuh? Ada serang dokter yang turun, ada Kak Novi, sorry, Kak Novi ini dokternya, Kak Putri, dan aku. Biasanya kita turun bareng-bareng dan melayani pos Yandu Balita yang sudah datang. Start biasanya jam 9 sudah mulai ditimbang, sudah mulai ditulisin, absensinya segala macam sama KSH. Dan untuk dokternya biasanya konsultan. Misalnya ada konsul dari ibu Balita, misalnya menanyakan, Balitanya sakit ini, ini, ini. Nanti dikasih resep, seperti itu. Nanti dirujuk ke puskesmas. Kalau aku sebagai pelayanan sanitasi, biasanya juga memberikan edukasi. Sama seperti pos Yandu Lansia. Misalnya, bayi yang gampang diare atau pas batuk. Tata caranya gimana? Biasanya aku langsung penyuluan hari itu juga. Banyak pos Yandu, banyak Balita-Balita yang disuluh sama orang tua. Kalau untuk Kak Putri, sebetulnya dia PJ Wilayah kebetulan merangkap sebagai psikolog. Jadi, tunggu kembang anak biasanya disuluhkan oleh Kak Putri. Nah, itu macam-macam ya. Jadi, jangan sampai salah. Jangan sampai keliru. Kalau sudah punya putra dan putri Balita di bawah 5 tahun, tetangga kamu, pornakan kamu, siapapun itu, langsung saja datang ke pos Yandu Balita untuk memeriksakan kesehatannya. Juga selalu mengawasi perkembang biata. Perkembang biata gimana sih? Tunggu kembang Balita. Lokasinya di pos Yandu Balita di Balai RW masing-masing. Ada juga yang Balai RT. Oke, thank you ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Coach hari ini, jadilah hebat tanpa menghebati orang lain. Jadilah keren tanpa sok keren di depan orang lain. Gitu ya. Oke, segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa.